Intro Percaya Tuhan kau layak diagumkan, layak dipuji, layak dimuliakan Kau Allah yang dasyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Kau Allah yang setia, yang selalu bekerja dalam hidup kami Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, engkau tetap ada membawa kami keluar Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berobat Tuhan berikan jalan keluar dan kelegaan Bapak kami rindu tanah tinggi menjadi tanah yang subur Sehingga benih ilahi firman Tuhan boleh jatuh disana Sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah Dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan Semua yang siap dituntun dan siap dipakai Tuhan Saya katakan, amin Silahkan duduk Bapak Ibu Shalom Apa kabar Bapak Ibu? Kenapa kabarnya luar biasa? Kasih salam kanan kiri, kamu luar biasa Karena punya Tuhan Yesus yang luar biasa Bapak Ibu, izinkan saya di hari Pentecostal ini Ya saya percaya bahwa Pentecostal memang berbicara karunia roh Bagaimana lidah-lidah api itu turun bagi setiap kita Tapi kerinduan saya Bapak Ibu Dalam 1 Korintus 13 ayat 8, 9, dan 10 Firman berkata Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Jadi yang paling terpenting disana adalah Kasih tidak berkesudahan Nama saya Pendeta Sandi Nugroho Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan Dulu tahun 2012 Saya ikut Indonesian Idol Dan puji Tuhan tidak menang Mungkin ada yang tertawa Tapi saya bersyukur dalam segala hal ya Bapak Ibu Dan saya pulang lapan besar Pulang dari sana Saya melayani Tuhan di Medan Dari Medan saya langsung sekolah Alkitab Dan saat ini Tuhan izinkan Ada tiga gereja yang kami layani Yang digembalakan di Gunung Sahari Utara Di Unity kami juga ada Tidak jauh dari sini Tapi kami ngambil jam siang Dan memang agak sulit jam itu Tetapi kerinduan saya adalah Menjawab yang sulit Bukan mencari yang mudah Kalau cari yang gampang oke biasa Tapi kami cari yang sulit saja Pokoknya harga sewa yang paling murah Orang tidak sewa kita sewa Sudah gitu saja Bapak Ibu jawabannya ya Jadi kalau ada yang paling murah di obral Harganya paling murah jam itu kita ambil Karena buat saya jemaat dilatih bukan untuk nyaman Tetapi mereka menjadi prajurit Kristus Dan juga ada di kapu kebun sayur Di belakang kampung Ambon Ladang misi kami Dan sedang membangun gak jauh dari Koordinator kita Di parung panjang Panti jompo Yang difungsikan untuk boleh ibadah juga Mungkin menjadi gereja 20-30 tahun lagi Tapi kerinduan kami Kami membangun dulu Mempersiapkan Bapak Ibu Jawa Barat ada tempat yang paling sulit Ya tidak mudah Tapi saya percaya dengan Memberikan kasih bagi orang Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Ya saya percaya setelah Oktober nanti Rasanya gereja membangun tidak perlu izin lagi Cuma satu dua yang bilang amin Rasanya nanti Oktober setelah pelantikan presiden baru Nanti gereja tidak perlu lagi izin dalam membangun Amin Bapak Ibu Ya saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita Ijinkan saya menyampaikan firman Tuhan yaitu mimbar atau panggung Ya Bapak Ibu Sebab firman Tuhan berkata Sekali lagi saya ulang Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Basaro akan berhenti Ya pengetahuan akan lenyap Sebab pengetahuan tidak lengkap Nubuat kita tidak sempurna Ayat 10 Tetapi jika yang sempurna tiba Maka yang tidak sempurna akan dilenyapkan Ini berbicara apa? Berbicara motivasi yang tulus pada akhir zaman Saudara hari-hari ini Jarang sekali orang datang ke gereja itu Karena benar-benar mengasihi Tuhan Dia ke gereja karena dia membutuhkan sesuatu Kita mesti rubah motivasi kita Belajar datang sama Tuhan dengan tulus Bukan karena supaya Omsetku makin naik Makin diberkati Saya kira kita bukan lagi makan makanan yang lunak Dan juga minum susu Tapi kita harus menerima sesuatu yang keras Yang melatih dan mendidik kita Jadi saya minta maaf Saya tidak kotbah yang manis-manis Saya takut saudara diabetes Saya tidak kotbah yang berkat-berkat Saya takut saudara kolesterol Tapi saya mau sampaikan yang sehat Bapak Ibu Banyak orang mengejar kemuliaan Tapi melupakan menyangkal diri dan memikul salib di dalam Kristus Inilah bagian kita Dan ini jarang dikotbahkan saat ini di gereja-gereja Untuk menyangkal diri dan memikul salib Saya percaya orang yang mengejar mimbar Dia akan makin kosong-kosong dan Yesus yang makin nampak dalam hidupnya Kita harus makin mengecil supaya Yesus yang makin besar dalam hidup kita Kita mesti mengerti Bapak Ibu Boleh next Saudara pelayanan panggung Bapak Ibu Boleh ke slide-nya minta maaf Saudara pelayanan panggung adalah pelayanan yang semu Kenapa saya katakan pelayanan yang semu Karena menyukai sesuatu yang besar Menyukai sesuatu yang hebat Bapak Ibu Maunya event-event KKR Kebangunan Kebaktian Rohani Ya kalau kita riset baik-baik Kita teliti baik-baik Orang yang melayani dalam pelayanan KKR Pertobatannya itu hanya 10% Jadi uang yang kita berikan sangat banyak Tetapi akhirnya hanya untuk euforia Karena yang terpenting setelah KKR itu apa Tetapi pelayanan komsel ternyata lebih berdampak daripada KKR Makanya komsel-komsel itu harus dihidupkan Boleh ke slide powerpoint-nya Saya kira saya sudah siapkan panggung dan juga mimbar Dan disana saya percaya pelayanan komsel ini justru menjawab kebutuhan Karena disana akan ada mentoring one by one Bapak Ibu ya Dan itu akan lebih penting Saya kira daripada buang-buang uang buat KKR Lebih baik kita perkuat komsel kita Amin Bapak Ibu Karena esensi gereja rumah harus terus diperkuat Supaya di rumah-rumah menghadirkan kerajaan surga Saya percaya dimana mesbah Tuhan dibuka bukan hanya gereja Tetapi di rumah Saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi dari rumah kita Sebab Tuhan sedang berbicara dasyat bagi keluarga Dan kita tahu ada oknum yang tidak senang namanya Iblis Dan dia akan merusak rumah tangga dan keluarga Kita butuh teman sharing Justru di komsel itu kita akan saling melengkapi satu dengan yang lain Saling mendorong satu dengan yang lain Akan ada sharing Dimana kalau saudara mau kotbah pengajaran di komsel Saya kira salah alamat saudara Saudara mesti ada kelas khusus di komsel Komsel itu tempat dimana kita bisa sharing tentang kebaikan Tuhan Saya waktu melayani Tuhan saya punya masalah Tetapi waktu saya datang ke komsel Ke kersel, kelompok sel, sel grup kami Saudara ternyata orang yang punya masalah Lebih besar masalahnya daripada saya Ya Bapak Ibu Ada jemaat kami Dia hutang 100 juta Tiba-tiba ada jemaat kami yang lain juga Di hari yang sama Bapak Ibu dia punya masalah yang berat Dia sedang setor uang kesualaian Dia adalah distributor Dan akhirnya saudara Mobilnya dipecah Uang setengah miliar lebih hilang Bapak Ibu Yang lain punya masalah Ternyata masalah orang lain lebih Besar Disitu kita saling menguatkan Ya Ini adalah foto Hell festival Ada di Perancis Sekarang jualan surga udah gak laku Bapak Ibu Trip to hell lebih laku sekarang Jualan neraka lebih laku Bapak Ibu Dan saya tidak percaya yang namanya Kalau ada pendeta kesaksian tentang neraka Kenapa? Karena saya tahu Bapak Ibu Saya belajar Tuhan tidak menjelaskan neraka di Alkitab Yang pertama Ratap tangis Kertak kiki Yang kedua Hukuman kekal Cuma tiga itu Tapi di kitab Saudara sepupu kita lengkap Tentang Al-Quran Jangan-jangan Eh tentang neraka Jangan-jangan dia baca banyak disana Bapak Ibu Baru kesaksian di Kristen Ya Dan saya mau katakan begini Neraka itu diciptakan untuk Lucifer malekat yang membangkang Dan itu tidak diciptakan Buat saya dan saudara Saudara Yesus mati di atas kayu salib Pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia Nah kalau masih ada jemaat yang suka ngerokok Ini repot Bapak Ibu Kan di surga gak jual korek Kan repot Bapak Ibu Kalau di dunia ini masih suka ngerokok Nanti di surga gak betah Cari apinya dimana? Di neraka Bapak Ibu Api disana dijual gratis Bapak Ibu Saya kotba ini di HKBP Uh mata melotot semua Wah tubuh kita kan baik Allah Bapak Ibu Kita mesti berani dong Bicara tentang kebenaran Seorang pendeta ngelarang Anak muda buat ngerokok Pendetanya ngerokok ya susah Bapak Ibu Ya Saya percaya tempat kita adalah di surga Tuhan naik ke surga Untuk menyediakan tempat bagi kita Roh kudus turun ke dunia Untuk mempersiapkan kita bagi surga Sekali lagi saya ulang Tuhan naik ke surga Untuk menjadikan tempat bagi saya dan saudara Roh kudus diturunkan Untuk mempersiapkan Saya dan saudara bagi surga Jadi hari ini adalah hari Pentecostal Bagaimana lidah-lidah api itu turun Kata roh kudus Parakletos Ada roh kebenaran Roh penolong Roh penghibur Tapi yang paling terpenting Bapak Ibu Adalah kasih Yang paling terpenting Adalah karakter Dalam melayani Tuhan Ya Menyukai hal besar Euforia Buang-buang uang Bapak Ibu Lalu yang kedua Sementara Jika ada proyek tugas Baru hadir Paling sayang sekali Kalau seorang pelayan Tuhan Kalau ada jadwal Baru ada di gereja Kalau gak ada jadwal Gak ada di gereja Nah ini repot Bapak Ibu Lalu kadang-kadang suka Belum dewasa Ngancam Kalau saya gak dijadwal Saya gak pergi ke gereja Ya kita jadwalin saja Bapak Ibu Untuk menjadi pendoa Pagi, siang, sore, dan malam Supaya dia omnipresent disana Ya Bapak Ibu ya Sebelum melayani Tuhan Mau ada di mimbar Tuhan Ya menjadi pendoa dulu Supaya bisa menghadirkan Tuhan Ngerti apa itu pendoa Ya Saudara Orang yang masih melayani panggung Atau pelayanan semu Dipengaruhi oleh suasana Hati Saya kalau mood Saya pelayanan Kalau hati saya gak enak Saya gak pelayanan Bayangkan kalau Yesus Pas lagi manggul salib Lalu dia masuk angin Berhenti Bapak Ibu Minta kerokan dulu Saya dan Bapak Ibu Gak diselamatin Bener gak Bapak Ibu? Ada Tuhan Yesus lagi disalib Dia capek Turun dulu deh Minum Coca-Cola dulu Kan enggak Zaman saya kecil Gak ada yang namanya Introvert, extrovert Privacy gak ada Bapak Ibu Saya bilang privacy Bapak saya orang Ambon Bapak Ibu Abis lah ya Bapak Ibu Selesai Saya langsung bilang privacy Kamar di kunci aja Selesai Bapak Ibu Dia akan dobrak Ngapain kamar di kunci? Apa yang kamu sembunyikan? Gak ada Zaman sekarang Bapak Ibu Anak dipukul guru Zaman sekarang Gurunya masuk penjara Zaman saya Saya dipukul guru Saya lapor Mama saya Lapor Papa saya Dipukul sama guru Papa saya Hajar saya gantian Guru belum Selesai hajar kamu Saya hajar kamu gantian Zamannya beda Suatu kali saya Melayani komsel Di Alam Sutra Kami lagi komsel penyembahan Anaknya minta kartu kredit Papanya Saya tanya Mau kemana Pak? Anak saya mau pergi dugem Pak Bapak kasih Dia kasih kartu kredit Yang penting Saya kasih limit aja Pak gimana Pak? Kita pelayanan masa Bapak izinkan Kalau dia gak dikasih Dia bunuh diri Pak Segala macam Wah zaman saya ini Mau bunuh diri Coba mati aja Mati Zaman sekarang Berubah dunia Kenapa pelayanan kita Mungkin hebat di gereja Di keluarga tidak Karena hati kita Tidak pernah menyentuh hati Anak-anak kita Kita susah Kita gak pernah ajak Anak kita berdoa Kita susah Kita gak pernah ajak Anak saya Anak kita berlutut Waktu orang tua saya susah Bangkrut Bapak Ibu Dia ajak kami berlutut Kami gak ngerti apa-apa Berlutut sampai nangis Nangis buat apa Kita gak ngerti Tapi itu diajarin Sama orang tua kami Hari ini Gak mood Gak pelayanan Suami istri berantem Udah Pak Kita pulang aja Gak jadi pelayanan Pendetanya bingung Siapa yang main keyboard ini Saudara Yesus gak pernah gunakan Perasaannya Buat selamatkan Saya dan saudara Dia berkorban bagi saya Dan saudara Kita mesti keluar dari Pelayanan panggung Atau pelayanan semu Yang cuma ngejar Berpusat pada diri sendiri Orang yang melayani Panggung Atau pelayanan semu Itu akan meruntuhkan Gereja Bapak Ibu Pelayanannya hebat Tapi banyak ngomongin orang Bapak Ibu Menjelekan orang Nah ini yang repot Bapak Ibu Paling susah Kita pelayanan hebat Bapak Ibu Hutang gak dibayar Ini orang Kristen nih Waduh Kalau punya hutang Paling repot Bapak Ibu Saya kalau kerja Sama orang Kristen Belum beli aja Udah nawar Bapak Ibu Abis itu udah dibilangin Iya nih Bukan bayar cash Dicicil lagi Waduh Saya mending customer saya Bapak Haji deh Bapak Ibu Saya kalau kerja Sama Pak Haji Belum bilang harga Jadi dia bilang Berapa Pak Saya bayar duluan Belum selesai nih Dia bayar duluan Pak ini ada lebihnya Gak apa-apa Kapan lagi Haji bisa Memberkati pendeta Tapi kalau anak Tuhan Aduh Tuhan Yesus Mana udah nyicil Lupa ingatan lagi Bapak Ibu Saya berdoa nih Karakter-karakter yang suka nyicil Semuanya Bertobat dalam nama Yesus Apalagi kalau gak bayar Saya berdoa yang punya hutang lunas Yang bilang amin Ketauan punya hutang Ya kita mesti Rubah cara penyembahan kita Dengan hidup yang berkenan Di hadapan Tuhan Kalau saudara masih pelayanan Panggung semu Yang penting tampil No Yang penting Tuhan Kenal pribadi kita Ya amin Bapak Ibu Next perhatikan baik-baik Pelayanan mimbar itu Seperti apa Pelayanan mimbar Bapak Ibu Kalau kita buka sama-sama Dalam Matius 7 Ayat 20-23 Ini adalah pelayanan yang Tuhan rindukan Matius 7-23 Jadi dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka Bukan setiap orang yang bersuruh Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk dalam Kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan Kehendak Bapakku Di Surga Saudara ngerti gak Apa yang menjadi Kehendak Bapak Kita menjadi garam Dan terang dunia Kita menjadi solusi Bagi banyak orang Kalau gak bisa Bantu orang dengan uang Bantu dengan tenaga Kalau gak bisa Bantu dengan tengada Terakhir bantu dengan Doa Doa besar kuasanya Amin Bapak Ibu Bantu orang dengan doa Ya Ayat 21 berkata Bukan setiap orang yang bersuruh Kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk Dalam kerajaan surga Melainkan Dia yang melakukan Kehendak Bapakku Di surga 22 Pada hari terakhir Banyak orang akan Bersuruh kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami Bernubuat demi namamu Dan mengusir setan Demi namamu Dan mengadakan banyak Mujisat demi namamu Saya percaya yang banyak Ngomong ini pasti pendeta Bapak Ibu Ya Tapi perhatikan baik-baik Ayat 23 Malah Tuhan bilang begini Ini adalah perkataan Tuhannya sendiri Pada waktu itulah Aku akan berturus terang Kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah Mengenal kamu Hanyalah daripada Ku Kamu sekalian Pembuat Kejahatan Saudara Tuhan mau Bukan karunianya Tetapi Karakter Atau Buahnya Justru orang yang Sudah menerima Kuasa roh kudus Menghasilkan Buah rohani Amin Amin Bapak Ibu Itu tanda orang berbuah Kan orang ketemu kita Cuma dua Yang pertama seneng Yang kedua enak Bapak Ibu Nah kira-kira kita jenis yang mana Bapak Ibu Seperti itu aja Saya paling Dari kecil Saya minta maaf Saya minta maaf Saya paling Dari kecil Saya paling benci Sama pendeta Bapak Ibu Kenapa Papa saya orang Ambon Jadi kalau dia Masak kepiting Dan udang itu Satu ember Dan saya gak tau kenapa Pendeta selalu terima Pewahyuan Dimana keluarga saya Makan masakan Masak-masakan yang enak Pasti dia datang Sudah makannya Paling banyak Pulang bungkus lagi Aduh darah Yesus Terus kalau gak dikasih Amplop gak pulang Itu pendeta Dan besok Kalau mama saya Kasih amplop Besoknya saya gak dapet Uang jajan Jadi saya benci Banget sama pendeta Eh hari ini Saya jadi pendeta Aduh darah Yesus Hari ini saya jadi pendeta Tapi saya belajar Kalau saya di traktir orang Saya juga latih Anak-anak saya dari Papua Dan Timur Kalau kita di traktir orang Tempat itu mahal Cari harga paling murah Jangan aji mumpung Jangan aji mumpung Ya Ada pendeta gemuk Naik Alphard Dibilang makan duit Perpuluhan Duit persembahan Pendeta kurus Naik motor Kurang urapan Kurang doa Repot Bapak Ibu Saya mau katakan Hari-hari ini Bapak Ibu Buah lebih penting Daripada karunia Lebih baik Tidak terkenal di pelayanan Tapi dikenal sama Tuhan Daripada kita terkenal Tuhan gak kenal Bapak Ibu Prinsip ini hilang Bapak Ibu Prinsip hidup Seperti Yesus hidup Sudah hilang Kalau ngeliat pendeta Zaman sekarang Dari ujung kepala Saya punya kaki Semuanya branded Ya Orang tanya sama saya Kok gak ada merek Saya om Kalau pakai merek Orang bilang palsu Mau pakai merek Apapun kita Pasti dibilang palsu Bapak Ibu Ya Udah pakai merek gitu Terus Mobilnya gerobak Ya sama aja Bapak Ibu Ya Orang kan bilang palsu Saya mau katakan Fungsi lebih penting Daripada brandnya Istri saudara Suruh boleh pakai botega Tapi lutega Juga bisa dipakai Bapak Ibu Jadi bukan brandnya Saya juga bingung Apakah pendeta Boleh kaya Boleh Kalau dia punya bisnis Tapi kalau dia kaya Ambil uang gereja Itu salah Sebab uang gereja Adalah uang Tuhan Gereja yang tidak Transparasi dalam keuangan Akan ditinggalkan Anak muda Di masa depan Bapak Ibu Anak muda Tidak akan percaya Lagi kepada gereja Gereja yang tertutup Gereja Tuhan Dan harus transparasi Supaya berkat Tuhan Tercurah dasyat Ya Saudara perhatikan Baik-baik Saya percaya Bapak Ibu Orang yang melayani Seperti Yesus Hidupnya seperti Yesus Saudara Kalau kita lihat Satu hal yang luar biasa Setiap orang Yang ingin melayani Tuhan Meneladani Kristus Kalau pendeta Pakai Grand Max Oh itu penginjilan Tulus Begitu naik Alphard Berubah Bapak Ibu Hatinya Gangnya sempit Atau gede ya Kalau gangnya gede Saya datang ke rumah Nah saya membatasi itu Supaya Tidak jatuh Dalam halal itu Saya dan istri Tidak mengambil Sesen pun Uang dari gereja Baik perpuluhan Persembahan Gaji Persentase Kami rindu Kami rindu Uang yang dari Tuhan Percayakan di gereja ini Untuk misi Kristus Sehingga kami membuka Pelayanan-pelayanan Misi Di daerah-daerah Miskin Daerah-daerah Kampung Bener-bener kumuh Kami buka gereja disana Dan menjadi berkat Nah Bapak Ibu Kita lihat Talenta Karunia Itu seperti berkotbah Bernyanyi Membuat mujisat Mengusir setan Tetapi saya lihat Karakter ini Bukan berbicara Tentang Karunia Karunia ini Ibarat casing Zaman-zaman saya Dulu Nokia itu Ada bisa ganti Casing Bapak Ibu HP sekarang Gak bisa ganti casing Bener gak Bapak Ibu Wah sekolah Kalau Kalau pelayanan Belum ada S1 S2 S3 Belum profesor Doktor Kaburator Bocor Enggak didengar orang Kita boleh sekolah S1 S2 S3 Profesor S4 Samsung sekarang S berapa Bapak Ibu S24 Kadang-kadang Baru S3 S4 Udah sombongnya Minta ampun Tapi Samsung S24 Selalu berinovasi Gelar gak Ada di surga Bapak Ibu Percaya sama saya Gelar gak akan Dipakai di surga Yang kotbah Tuhan Yesus dan Allah Bapak Saya percaya Tuhan Lebih berhikmat Daripada pendeta Kita gak akan Mengerti caranya Tuhan Tapi yang kita imani Tuhan mengerti Yang terbaik Bagi saya dan saudara Itu iman Iman Diciptakan Untuk saya Dan Bapak Ibu Jadi iman itu Diciptakan Tuhan Diberikan kepada kita Bagaimana orang punya iman Firman Tuhan berkata Iman timbul Dari pendengaran Akan firman Kristus Jadi kalau gak pernah Baca firman Tuhan Alkitab Otomatis tidak punya Iman Kalau gak punya iman Gak punya Pengharapan Gak punya Kekuatan Makanya gampang Sakit hati Gampang Tersinggung Suka Marah Marah Gampang Baperan Suka Kepo Bapak Ibu Tahu gak Kepo Jadi orang Kepo gak Enak Tetangga Beli Kulkas Kita yang Kedinginan Tetangga Beli Kompor Kita yang Kepanasan Katakan Sampingan Negerimu Jangan Fokus Sama Harta Orang Ya Suatu Kali Ini cerita Cerita Aja Bapak Ibu Ada Pendeta Meninggal Tangannya Terangkat Ke Atas Udah Didoain Gak Turun Turun Bapak Ibu Temannya Datang Kasih Amplop Turun Yesus Melayani Dia bukan Hamba Uang Bapak Ibu Pelayan Sejati Itu Tanpa Pandang Bulu 1 Korintus 9 S19 Sungguh pun Aku Bebas Setiap Semua Orang Aku Menjadikan Diriku Hamba Dari Semua Orang Supaya Aku Boleh Memenangkan Sebanyak Mungkin Orang Amin Bapak Ibu Kata Hamba Bagi Semua Orang Adalah Menjadi Kacung Bagi Semua Orang Dulos Bukan Kacungnya Jemaat Kacungnya Tuhan Yang Mentaati Perintah Tuhan Sehingga Value Dalam Hidup Kita Waktu Kita Melayani Saya Adalah Hamba Yang Tidak Berguna Yang Hanya Melakukan Perintah Tuhan Jadi Kalau Kita Dipuji Hebat Saudara Jangan Bangga Balikan Saya Hamba Yang Tidak Berguna Yang Melakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Supaya Apa Kemuliaan Kembali Menjadi Milik Tuhan Amin Pelayanan Sejati Tidak Pandang Bulu Mau Kamu Kaya Miskin Tidak Pandang Bulu Bapak Ibu Suatu Kalian Seorang Ambat Tuhan Berkata Pada Saya Wah Kamu Kalau Pelayanannya Kumpulannya Tidak Maju Maju Saya Lihat Bapak Ibu Waktu Kami Memberi Makan Orang Ribuan Orang Dan Memberikan Mereka Sembako Satu Pendeta Bila Apa Untungnya Kamu Bikin Seperti Yang Dibatis Sudah Berapa Banyak Saya Bilang Belum Ada Om Tapi Saya Belajar Bapak Ibu Kalau Kita Pelayanan Untung Berarti Kita Melayani Diri Kita Sendiri Tapi Kalau Kita Melayani Rugi Barulah Kita Melayani Tuhan Kita Tidak Boleh Transaksional Sama Tuhan Untungnya Apa Untungnya Apa Yeremia Melayani Tuhan Empat Puluh Tahun Satu Pun Tidak Ada Yang Bertobat Dia Melayani Tuhan Dan Dia Setia Bolehkah Videonya Ditampilkan Tuhan Ijinkan Kami Memiliki Satu Ladang Tuhan Di Belakang Kampung Ambon Tempat Narkoba Bapak Ibu Satu Keluarga Yang Kami Layani Kurang Lebih 8 Tahun Ini Sekolah Minggunya Bapak Ibu Suaranya Boleh Di Non Aktifkan Saja Boleh Di Next Yang Lain Saudara Ini Sekolah Minggunya Dan Bukan Kristen Bapak Ibu Banyak Sekali Yang Bukan Kristen Karena Kerinduan Kami Gini Kami Gak Mau Bilang Kitchers Karena Kerinduan Kami Adalah Memberikan Value Dan Nilai Dan Yesus Kristus Itu Bukan Beragama Kristen Tapi Kekristenan Adalah Hubungan Kita Dengan Tuhan Jesus Is More Than Religion Kerinduan Saya Yesus Lebih Besar Daripada Cuman Sekedar Agama Jadi Yesus Itu Harus Amin Bapak Ibu Jadi Kita Tidak Boleh Memiliki Roh Agamawi Saya Kristen Saya Lebih Baik Enggak Kekristenan Kita Harus Menjadi Jawaban Dan Berkat Bagi Banyak Orang Boleh Video Yang Lain Sorry Ini Sekolah Minggunya Dan Ini Anak Kami Dia Sudah Sudah Menikah Dan Punya Anak Dan Saya Puji Tuhan Tuhan Izinkan Punya Cucu Ini Bantuan Yang Kita Berikan Buat Kampung Itu Selama Lima Tahun Bapak Ibu Gak Ada Satupun Baptisan Baru Tetapi Jalan Enam Tahun Sekarang Setiap Bulan Ada Baptisan Baru Tujuh Delapan Dan Kadang-kadang Mereka Selasa Telepon Pak Gembala Boleh Baptis Oke Lalu Malam Lagi Telepon Rabu Boleh Baptis Boleh Oke Kamis Boleh Saya Yang Masuk Angin Bapak Ibu Kalau Kita Tolak Nanti Mereka Nggak Jadi Baptis Tersinggung Jadi Saya Lebih Baik Cepat Bergerak Cepat Kami Memberi Makan Seribu Kakak Disana Dan Menolong Mereka Dan Puji Tuhan Gereja Ini Menjadi Berkat Di Tengah Tengah Mereka Ini Sangat Kumu Bapak Ibu Namanya Kebun Sayur Kapuk Kalau Sudara Searching Di Google Rumah Belajar Kapuk Dan Kami Tidak Rutin Yang Namanya Sembako Beras Bertonton Itu Sudah Biasa Bapak Ibu Tidak Pernah Berhenti Karena Kita Mau Dipakai Sama Tuhan Resource Dari Tuhan Tidak Pernah Berhenti Kalau Sudara Mau Berkatnya Tidak Berhenti Saya Mau Tanya Gini Mau Bapak Ibu Berkat Tuhan Selalu Lewat Siapa Yang Mau Terus Lewat Atau Berkat Tuhan Cuma Sendiri Sudah Terima Siapa Yang Pengen Berkat Tuhan Lewat Tidak Berhenti Ketangan Samping Kanan Kirimu Jadi Berkat Jangan Pelit Ya Saya Kalau Kotbah Semarang Saya Paling Benci Kalau Dibilang Orang Semarang Itu Orang Paling Pelit Saya Patahkan Dalam Nama Yesus Orang Semarang Adalah Orang Yang Menjadi Berkat Amin Bapak Ibu Next Perhatikan Baik Ya Disini Amin Gak Ada Orang Semarang Soalnya Ada Ada Slide Ada Ininya Sorry Ada Video Satu Lagi Yang Belum Nah Saudara Perhatikan Baik Kita Gak Boleh Pandang Bulu Justru Waktu Kami Lakukan Ini Malah Berkat Tuhan Gak Pernah Berhenti Kalau Gereja Itu Cuman Gimana Ya Cuman Uang Itu Di Endep Di Dalam Tabungan Gak Keluar Gak Tersalur Maka Jemaat Yang Menabur Dan Memberikan Perpuluhan Mereka Juga Tidak Bisa Mengalami Sebuah Penuaian Gereja Harus Bertanggung Jawab Dalam Setiap Misi Nah Sudah Bisa Bayangkan Orang Dari Pabrik Bapak Ibu Kalau Kasih Makanan Sembako Apa Satu Mobil Full Kita Ruangan Kecil Gereja Cuman Seperempatnya Ruangan Ini Kalau Mereka Taruh Semua Bantuan Itu Di Gereja Kita Nggak Salurkan Sabtu Atau Minggu Itu Minggu Kita Nggak Bisa Ibadah Bapak Ibu Jadi Harus Disalurkan Habis Habisan Saya Baru Tahu Orang Kasih Kerupuk Vinagrup Itu Bapak Ibu Kasih Minyak Goreng Bertrek Trek Bapak Ibu Sampai Ruangan Kita Ibadah Udah Full Udah Nggak Bisa Ibadah Saya Bilang Harus Disalurkan Semua Harus Dibagikan Semua Jadi Berkat Karena Itu Terus Kita Mau Jadi Berkat Akhirnya Nggak Pernah Berhenti Katakan Samping Kanan Kirimu Kalau Kamu Mau Kamu Terima Sumber Dari Tuhan Dulu Susah Kita Mesti Berjuang Mati-matian Sekarang Orang Dari Manapun Datang Menghubungi Pak Boleh Nggak Saya Jadi Berkat Dari Gereja Manapun Bahkan Dari Yayasan Bukan Kristen Bapak Ibu Mereka Membuka Pelayanan Karena Kerinduan Kita Begini Gereja Boleh Ada Tapi Misi Kristus Di Gereja Itu Harus Lebih Besar Daripada Ukuran Gereja Amin Bapak Ibu Dan Gereja Juga Mesti Punya Hati Yang Besar Untuk Menabur Boleh Ditutup Thank you Saudara Perhatikan Baik-baik Lucifer Itu Dia Punya Talenta Yang Luar Biasa Karuni Yang Luar Biasa Saya Kira WL Manapun Gak Bisa Mengalahkan Lucifer Kenapa Lucifer Itu Gak Perlu Alat Musik Dia Goyangkan Badan Musik Keluar Tapi Waktu Dia Menyamai Allah Disitulah Dia Mengalami Sebuah Kejatuhan Dan Dia Dibuang Ke neraka Saya Mau katakan Begini Dalam Pelayanan Kita Harus Memiliki Pelayanan Sebagai Gaya Hidup Artinya Apa Hidup Sama Seperti Yesus Setelah Hidup Sederhana Lama Lembut Dan Juga Rendah Hati Kita Jangan Kejar Hidup Buat Ngejar Gaya Hidup Berapapun Gaji Yang Sudara Punya Pasti Habis Apalagi Sekarang Ibu Ibu Itu Memang Gak Kemal Tapi HB Nya Mall Sopi Peleter Dan Ibu Ibu Itu Unik Dia Tahu Pas Suaminya Pulang Kerja Jam Jamnya Bagian Yang Bayar COD Itu Pas Suaminya Tiba-tiba Diketok Pak Paket Oh iya Saya Terima Pak COD Saya Enggak Arti COD Maksudnya Apa Iya Ini Saya Sudah Terima Belum Bayar Oh Ibu Gembala Tapi Saya Kalau Istri Saya Bahagia Saya Bahagia Saya Bertahun Melayani Membuat Istri Saya Menderita Dan Kehidupan Kami Tidak Diberkati Orang-orang Yang Kami Berikan Uang Kami Bantu Dengan Uang Meninggalkan Kami Tapi Yang Setia Di Samping Saya Adalah Istri Saya Jadi Yang Layak Dibahagiakan Adalah Istri Dan Waktu Saya Mulai Membahagiakan Istri Saya Apapun Yang Dia Mau Tapi Saya Bila Sadar Suamimu Pendeta Bukan Pendekar Saya Bila Ingat Suamimu Pendeta Bukan Pendekar Tapi Dia Sadar Dan Dia Mawas Diri Yang Dia Minta Juga Bukan Halal Yang Hidup Kami Bapak Bapak Jangan Cuma Bilang I love You Sama Istri Ya Belajar Transfer Istrinya Istri Kalau Sudah Marah Dicium Sedikit Sama Transfer Udah Nggak Marah Lagi Udah Nggak Marah Saya Mau Tanya Suami Istri Lebih Banyak Mengalah Mana Suami Atau Istri Ya Jelas Suami Nggak Berani Ngomong Kita Kan Suami Kan Di Gereja Singa Dari Yehuda Pulang Ke rumah Kan Kalah Sama Singa Betina Mungkin Di Gereja Pang Lima Tapi Di Rumah Ada Pang Enam Bapak Ibu Contohnya Gampang Ngetes Istri Banyak Yang Ngalah Atau Suami Banyak Yang Ngalah Gampang Bicara Tentang Uang Uang Suami Adalah Uang Istri Uang Istri Adalah Uang Udah Ketahuan Siapa Yang Banyak Ngalah Bapak Ibu Udah Ketahuan Siapa Yang Banyak Ngalah Saya Mau Katakan Bukan Lagi Dua Melainkan Satu Pernikahan Bukan Lagi Mencari Yang Terbaik Tetapi Menjadi Yang Terbaik Ya Kalau Kita Bisa Saling Membahagiakan Maka Unity Tuhan Bilang Kesanalah Aku Akan Memerintahkan Berkat Bilang Sama Suamimu Pi Jangan Lupa Transfer Karena Istri Kadang Kadang Yang Mentahnya Lebih Penting Bapak Diberkati Saya Pergi Ke SK Saya Beli Buat Istri Saya Sesuai Dengan Budget Saya Pulang Ke rumah Saya Kasih Hadia Istri Saya Apa Ini Kecil Banget Matanya Ya Kan Suamimu Pendeta Terima Ajalah Istri Saya Bisikin Lain Kali Gak Usah Beli Mentahnya Semenjak Saat Itu Saya Ngerti Hati Istri Saya Kita Kasih Mentahnya Saja Supaya Dia Pilih Sendiri Yang Terbaik Buat Dia Begitu Kita Punya Hati Untuk Membahagiakan Istri Kita Disana Banyak Pintu Yang Tertutup Tuhan Bukakan Suami Gak Boleh Pelit Sama Istri Belajar Bahwa Kamu Sadar Kamu Diciptakan Untuk Membahagiakan Istrimu Istri Juga Harus Sadar Jangan Mendorong Suami Sampai Korupsi Atau KKN Nepotisme Jangan Sampai Ijinkan Yang Penting Halal Tidak Menipu Dan Merugikan Orang Pasti Diberkati Tuhan Pelayanan Sebagai Gaya Hidup Artinya Bukan Bangga Melayani Tuhan Tetapi Kita Sudah Hidup Sama Seperti Yesus Hidup Jam Doa Kita Diperbaiki Penyembahan Kita Karakter Kita Dan Menertibkan Suasana Hati Orang Yang Melayani Tuhan Saudara Belajar Curhat Sama Tuhan Jangan Curhat Sama Manusia Kalau Rahasiamu Terbongkar Sama Temenmu Jangan Salahkan Temenmu Salahkan Kamu Kenapa Tidak Cerita Ketuhan Kalau Saudara Cerita Ketuhan Rahasiamu Aman Dan Doamu Dijawab Oleh Tuhan Tertibkan Hati Kita Dan Orang Yang Melayani Mimbar Itu Mengutuhkan Gereja Karena Dia sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Baru Dimulai Perjalanan Kristus Dalam Hidup Kita Kita Kalau Daging Kita Gak Mati Tidak Akan Dimulai Perjalanan Kristus Dalam Hidup Kita Katakan Samping Kanan Kirimu Kamu Harus Mati Maksudnya Dagingnya Bapak Ibu Dagingnya Mati Baru Kristus Perjalanannya Dimulai Dalam Hidup Kita Firman Tuhan Berkata Hiduplah Dalam Roh Maka Kamu Tidak Akan Menuruti Kedagingan Melayani Seperti Yesus Yesus Sampai Membasuh Kaki Murid Murid Bayangkan Dia Tuhan Jadi Manusia Tapi Mau Merendahkan Diri Ingat Kita Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Kita Datang Untuk Melayani Jadi Jangan Pernah Protes Kok Saya Gak Dijadwal Gak Masalah Saya Gak Dijadwal Yang Penting Saya Berkenan Di Hadapan Tuhan Katakan Bersama Saya Fungsi Lebih Penting Daripada Jabatan Amin Bapak Ibu Next Yang Kedua Bapak Ibu Sifat Pelayan Tuhan Sifat Pelayan Tuhan Seperti Apa Sifat Pelayan Tuhan Sosialnya Tak Bercacat Mempunyai Nama Baik Di Luar Jemaat Jangan Cuman Baik Di Gereja Tetapi Di Tetangga Kita Orang Orang Yang Tidak Kristen Kenal Nggak Kita Baik Lalu Juga Orang Yang Terhormat Moralnya Suami Dari Satu Istri Dapat Menahan Diri Bukan Peminum Dan Juga Pengemar Anggur Nah Ini Repot Bapak Ibu Kalau Sudah Bila Tapi Tuhan Yesus Waktu Perjamuan Ini Ada Anggurnya Saya Percaya Anggur Yang Diminum Yesus Bukan Memabukan Bapak Ibu Ya Saya Kurang Setuju Kalau Ada Pendeta Dengan Jemaat Lalu Tus Wine Bareng Bareng Dengan Pengerja Terus Foto Kalau Belum Bisa Berhenti Minum Minuman Keras Lebih Baik Jangan Ayah Saya Pelayan Tuhan Ibu Saya Pelayan Tuhan Dia Suka Koleksi XO Di Lemarinya Bapak Ibu Dia Cuman Koleksi Minum Enggak Anaknya Yang Minum Bapak Ibu Kita Pelayan Tuhan Saya Pergi Ke Singapura Ada Pendeta Gembala Semua Di Di Rumahnya Ruang Tau Minuman Semua Saya Bingung Semua Istri Saya Ini Bukan Pendeta Pendekar Saya Kira Bapak Ibu Mungkin Suami Istrinya Gak Minum Anaknya Pasti Nyolong Nyolong Bapak Ibu Pingin Nyobain Ngapain Koleksi Minuman Minuman Keras Lebih Baik Kita Koleksi Ayat Ayat Firman Apapun Jangan Sampai Ijinkan Anak Kita Jatuh Di Depan Mata Kita Sendiri Jangan Biarkan Hobi Kita Itu Membuat Anak Kita Jatuh Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Saudara Jangan Ijinkan Kita Peminum Dan Kalau Sudah Melayani Tuhan Moral Kita Harus Benar Jangan Pengemar Anggur Lalu Peminum Ingat Kalau Sudah Melayani Tuhan Harus Berhenti Merokok Kenapa Kalau Nanti Gak Berhenti Nanti Gak Betah Di Surga Sebab Di Surga Gak Jualan Rokok Dan Jualan Korek Bapak Ibu Harus Berhenti Mati Matian Supaya Nanti Betah Di Surga Katakan Samping Kanan Kirimu Tempat Di Surga Saya Bilang Yang Sudah Melayani Om Tante Kalau Yang Ada Om Nya Mungkin Masih Merokok Belum Melayani Masih Ada Kasih Karunia Tapi Kalau Nanti Sudah Melayani Harus Bertobat Ingat Tubuh Kita Adalah Baik Allah Mentalitas Bijaksana Sopan Kalau pendeta Masih suka Marah Marah Dia Pendekar Bukan Pendeta Ya Ingat Kasih Harus Lebih Besar Dan Kasih Tuhan Menguasa Hidup Kita Bukan Hanya Tahu Firman Tapi Firman Itu Dihidupi Tidak Kalau Firman Kita Hidupi Firman Itu Akan Menjadi Kehidupan Dalam Hidup Saya Katakan Bersama Saya Firman Tuhan Kalau Saya Hidupi Maka Firman Itu Akan Memberikan Kehidupan Buat Saya Jadi Ketaatan Kita Kepada Firman Tuhan Akan Memberikan Kehidupan Dalam Hidup Kita Ya Saudara Bukan Pemarah Peramah Pendamai Suka Memberi Tumpangan Saya Waktu Melayani Anak Yud Banyak Adik-adik Anak-anak Perempuan Itu Mau Barengan Saya Bilang Istri Saya Orang Entity Jadi Kalau Istri Saya Tidak Ikut Tidak Usah Bareng Istri Itu Tau Istri Ini Rambut Siapa Saya Bila Rambut Anak Yoko Sudah Kelihatan Anak Saya Papua Rambutnya Melingkar Bapak Ibu Sudara Lebih Baik Kita Pesankan Grab Daripada Menjadi Fitna Kalau Ada Istri Temen Barengan Ya Sudah Kita Lebih Baik Pesankan Grab Daripada Menjadi Fitna Memberi Tumpangan Buat Yang Sejenis Jangan Lawan Jenis Kalau Sudah Pelayanan Mohon Jangan Suka Antar Istri Orang Atau Suami Orang Nanti Bisa Konslet Di Pelayanan Lebih Banyak Yang Konslet Daripada Enggak Konslet Jadi Melayanilah Pastoral Yang Baik Laki-laki Melayani Laki-laki Perempuan Melayani Perempuan Kalau Yang Di Tengah-tengah Nah Itu Yang Repot Bapak Ibu Suatu Kali Banji Mati Bapak Ibu Kan Di Gereja Kami Banyak Dia Tanya Sama Saya Pak Saya Sudah Dipotong Apakah Tuhan Masih Terima Saya Saya Bilang Istri Saya Apanya Yang Dipotong Itu Oh Ya Oke Dia Bilang Ini Pak Saya Mau Bertobat Apakah Saya Operasi Lagi Baru Tuhan Terima Saya Saya Bilang Oh Pak Mau Ganti Belalai Apa Sudah Dipotong Belalainya Mau Ganti Belalai Gajah Saya Bilang Tapi Saya Screening Firman Tuhan Tuhan Bilang Pada Mulanya Jadi Waktu Tubuh Kita Seperti Itu Kita Bertobat Tuhan Menerima Kita Apa Adanya Saya Bilang Jangan Operasi Lagi Dan Tetap Dengan Kondisi Ini Tapi Bajunya Harus Ganti Menjadi Laki Laki Ya KTP Perempuan Bapak Waktu KTP Perempuan Saya Bilang Sama Opa Opa Pergi Kelurahan Ketemu Lurah Copot Celana Depan Lurah Kan Udah Nggak Ada Ya Sudah Yang penting Nanti Meninggal Harus Secara Laki Laki Kalau Banci Meninggal Masuk Surga Masuk Neraka Itu Yang Repot Bapak Ibu Dia Naik Surga Ketemu Om Petrus Petrus Yang pegang Kunci Surga Ceritanya Om Petrus Bingung Jenis Seperti Ini Tidak Ada Di Surga Lalu Dia Bilang Turun Coba Ketemu Tante Lucifer Lucifer Juga Bingung Jenis Seperti Ini Nggak Ada Di Neraka Tante Lucifer Bilang Kamu Ngekos Aja Mereka Adalah Jiwa Yang Terhilang Dan Kalau Gereja Bisa Menerima Mereka Saya Percaya Banyak Pertobatan Terjadi Satu Transgender Kami Terima Puluhan Transgender Datang Bapak Ibu Sehingga Waktu Gereja Itu Penuh Dan Transgender Wah Kita Repot Juga Tapi Kita Layani Mereka Maunya Dilayani Pak Gembala Istri Saya Dimarah Marain Pas Waktu Baptis Pelut Saya Dengan Erat Wah Ini Kurang Lama Dalam Air Bapak Ibu Harus Lebih Lama Lagi Belum Bertobat Saya Bila Ganti Yang Melayani Perempuan Kalau Yang Gembalanya Terus Melayani Enggak Tobat Bapak Ibu Kan Bahaya Karena Dia Suka Laki Laki Ya Saudara Tidak Suka Memfitnah Hati Durnarinya Murni Dan Dapat Dipercaya Rumah Tangga Kepala Rumah Tangga Yang Baik Disegani Dihormati Oleh Anak Anak Paling Gampang Mengenal Pelayan Tuhan Saya Banyak Ngobrol Sama Anak Anak Pendeta Atau Anak Anak Pendeta Papa Gimana Papa Om Kalau Kotb Pinter Di rumah Enggak Pernah Berdoa Kalau Saudara Mau Kenal Pendeta Kenal Anak Buah Itu Dari Dan Kita Bisa Tahu Mereka Seperti Apa Cuman Pinter Kotba Atau Menghidupi Firmannya Yang Kenam Kedewasaan Orang Yang Melayani Tuhan Bukan Orang Yang Baru Bertobat Tetapi Orang Yang Sudah Teruji Dengan Waktu Kesetiaan Itu Teruji Kita Setia Sama Tuhan Bukan Sama Manusia Orang Sifat Pelayan Tuhan Rajin Saya Percaya Orang Yang Rajin Pasti Diberkati Tuhan Orang Yang Malas Tidak Diberkati Alkitab Berkata Yang Tidak Bekerja Jangan Beri Makan Jadi Orang Yang Mengandalkan Tuhan Rajin Berdoa Saya Percaya Pasti Diberkati Saya Berdoa Yang Sakit Kanker Disembuhkan Yang Kantong Kering Juga Disembuhkan Amin Bapak Ibu Sekarang Ini Bukan Hanya Orang Sakit Jasmani Kantong Kantong Ketong Sakit Pasti Diberkati Tuhan Katakan Samping Kanan Kirimu Jangan Boros Katakan Samping Kanan Kirimu Belajar Hemat Amin Bapak Ibu Ya Saudara Rajin Cari Tuhan Seorang Pelayan Tuhan Harus Orang Memiliki Kemauan Bekerja Kalau Kita Sudah Lihat Orang Ini Malas Di Gereja Jangan Dipilih Untuk Melayani Tuhan Bertobat Yang Pertama Meninggalkan Segala Dosa Kedua Hati Yang Mengasih Manusia Punya Hati Yang Besar Kasih Menutupi Segala Pelanggaran Orang Salah Itu Biasa Kita Kalau Melayani Tuhan Memberikan Kesempatan Orang Sampai Kapan 7 Kali 70 Kali Jadi Bisa Nggak Dalam Satu Hari Istri Itu Salah 490 Kali Bapak Ibu Bisa Bapak Bapak Mengampuni Istri Dalam Sehari 490 Kali Oh Pasti Bisa Suami Pasti Bisa Ibu Ibu Mengampuni Suami 490 Kali Dalam Satu Hari Nggak Bisa Suami Itu Nggak Boleh Salah Istri Boleh Salah Belajar Kalau Tidak Bisa Menghormati Suami Keluarga Itu Tidak Akan Diberkati Energi Suami Bisa Mengasih Istri Ada Dihormati Kalau Istri Bisa Menghormati Suami Maka Suami Punya Energi Untuk Mengasih Istri Dengan Luar Biasa Harus Kolaborasi Bersatu Kalau Sudah Unity Kesanalah Tuhan Akan Memerintahkan Berkat Makanya Istri Kan Teman Pewaris Kasih Karunia Jadi Kalau Suami Istri Berantem Terus Nggak Ada Berkat Rugi Bapak Ibu Harus Unity Bersatu Baru Diberkati Tuhan Coba Kalau Ada Suaminya Lihat Suaminya Katakan Papa Adalah Coba Kalau Ada Suaminya Bilang Papa Adalah Papa Yang Terbaik Walaupun Banyak Janji Gombal Yang Belum Terbukti Coba Kalau Ada Istrinya Bilang Mama Adalah Hadiah Terindah Dari Tuhan Waktu Sekot Ba Ini Bapak Ibu Di Medan Tiba-tiba Ada Opung Opung Bila Apa Apa Yang Terbaik Cerewet Kali Pak Pendeta Berani Benar Berarti Lebih Daripada Pang 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 Tujuh Bapak Ibu Sonara Saya Bilang Sama Opa Itu Opa Kalau Pelihara Burung Cari Burung Yang Bisu Atau Yang Cerewet Cerewet Makanya Saya Bilang Cerewet Istri Itu Mendatangkan Kebaikan Bagi Suami Yang Bilang Amin Ketahuan Cerewet 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 Boleh Tapi Dengan Santun Istri Saya Atam Buah Cerewet Tapi Saya Saya Ubah Boleh Tapi Jangan Kasar Cerewet Boleh Jangan Begitu Jangan Ini Saya Bilang Kasih Alasannya Oh Ya Oke Saya Dengarin Banyak Suami Kena Tipu Karena Tidak Mendengarkan Istri Dengan Baik Istri Kita Pekal Waktu Kita Mau Bisnis Investasi Pak Aku Enggak Serk Sama Dia Kuping Agak Lain Apa Hubungan Kuping Enggak Tahu Pokoknya Aku Enggak Serk Dengan Kuping Istri Itu Bisa Begitu Bapak Ibu Saya Gak Tahu Itu Indigo Atau Apa Gak Tahu Bapak Ibu Tapi Kadang Kadang Unik Istri Kita Tapi Kadang Kadang Banyak Benernya Juga Kita Suami Kena Tipu Karena Tidak Mendengarkan Nasihat Dari Istri Lebih Banyak Berdoa Mana Suami Atau Istri Yang Bener Wah Boji Tuhan Berarti Ini Banyak Tekanan Biasanya Kalau Istri Doa Suami Istri Harus Banyak Doa Bangun Mesbah Amin Sebab Akhir Jaman Ini Kalau Gak Bangun Mesbah Hidup Kita Gak Kuat Ya Bapak Ibu Lidah Seorang Murid Itu Seperti Apa Lidah Yang Sudah Diajar Dan Lidah Yang Bisa Diatur Katakan Bersama Saya Lidah Yang Sudah Diajar Dan Lidah Yang Sudah Dikendalikan Jadi Apa Yang Suci Apa Yang Mulia Apa Yang Sedap Didengar Pikirkanlah Itu Semua Supaya Apa Yang Kita Pikirkan Ada Dalam Hati Kita Dan Apa Yang Dalam Hati Kita Diucapkan Amin Bapak Ibu Ya Firman Tuhan Berkata Pikirkanlah Pikiran Perkara Perkara Di Atas Maka Engkau Melihat Tuhan Melayani Tuhan Saya Percaya Ada Pemulihan Yang Dasyat Yang Terakhir Bapak Ibu Nilai Nilai Dalam Pelayanan Apa Nilai Nilai Dalam Pelayanan Keberhasilan Dalam Pelayanan Kita Dan Hidup Kita Dalam Menjadikan Yesus Kristus Sebagai Teladan Akan Membuat Kita Berhasil Dalam Pelayanan Agar Sungguh Berkenan Di Hadapan Tuhan Kata Berkenan Adalah Menyenangkan Tuhan Katakan Bersama Saya Menyenangkan Tuhan Dasar Pelayanan Bukan Kemampuan Tetapi Karakter Itu Yang Kedua Sifat Pelayanan Sifat Pelayanan Tuhan Bukan Dilayani Melainkan Melayani Yang Ketiga Motivasi Pelayanan Bukan Kekuasaan Tetapi Kasih Amin Bapak Ibu Yang Keempat Ukuran Pelayanan Bukan Kesuksesan Tapi Pengorbanan Kalau Sudah Berkorban Lupakan Menolong Orang Lupakan Bapak Ibu Kalau Ada Hutang Jangan Dilupakan Bapak Ibu Harus Dibayar Bapak Ibu Orang Kristian Bertobat Tapi Hutangnya Belum Bertobat Harus Dibayar Iya Kita Bertobat Tapi Hutangnya Masih Ada Jangan Lupa Ingatan Ukuran Pelayanan Bukan Kesuksesan Tetapi Pengorbanan Sukses Yang Sejati Membawa Jiwa-jiwa Serupa Dengan Kristus Otoritas Pelayanan Bukan Dengan Memilih Memiliki Jabatan Tetapi Memiliki Sebuah Ketaatan Berfungsi Dalam Pelayanan Bukan Mencari Posisi Kata Bersama Saya Berfungsi Bukan Cari Posisi Tujuan Pelayanan Bukan Popularitas Tetapi Kemuliaan Tuhan Ya Motivasi Yang Murni Motivasi Harus Murni Karena Motivasi Yang Tidak Murni Adalah Kejahatan Rohani Alat Pelayanan Bukan Fasilitas Tetapi Alat Pelayanan Adalah Firman Tuhan Dan Juga Berdoa Itu Kekuatan Kita Firman Allah Dan Doa Menarik Kurapan Allah Dalam Pelayanan Kita Hasil Pelayanan Bukan Kuantitas Melainkan Kualitas Bapak Ibu Kuantitas Belum Tentu Diikuti Dengan Kualitas Tetapi Kualitas Sudah Pasti Diikuti Dengan Kuantitas Kuasa Kuasa Pelayanan Bukan Hikmat Kepintaran Manusia Tetapi Kuasa Pelayanan Adalah Roh Kudus Ya Yang kelima Belas Persiapkan Diri Kita Belajar Lebih Banyak Katakan Bersama Saya Berhenti Belajar Berhenti Bertumbuh Banyak Belajar Makin Rendah Hati Lemah Lembut Makanya Tuhan Berkata Belajarlah Dariku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Pegang Perutnya Sama-sama Bapak Ibu Katakan Jangan Hanya Tambahkan Lemak Mari Tambahkan Iman Pengharapan Di dalam Tuhan Amin Bapak Ibu Ingat Apa yang Kita Makan Menjadi Obat Atau Kesehatan Ya Bapak Ibu Saya Kalau Abis Ini Diajak Makan Babi Saya Menyerah Bapak Ibu Saya Udah Bertobat Bapak Ibu Saya Udah Nggak Mau Makan Makan Yang Lemak Lemak Yang Kolesterol Saya Pengen Sehat Apa yang Kita Makan Adalah Menjadi Obat Kita Makan Sehat Jadi Sehat Jangan Banyak Makan Daging Nanti Kedagingan Jangan Makan Banyak Babi Nanti Ke Babian Jangan Banyak Makan Anjing Nanti Ke RW Orang Batak Jangan Keanjingan Itu kasar Bapak Orang Kristen Kejam RW Dimakan Apalagi RT Lurah Dan Camat Jadi Jangan Masalah Dengan Dengan Namanya Perizinan Gereja Di Kelurahan Karena RW Saja Saudara Makan Apalagi Lurah Bapak Ibu Kalau Orang Ambon Bukan Makan Dimana Makan Apa Siapa Kita Bisa Makan Itu Sudah Biasa Orang Ambon Kalau Belum Bertobat Model Utama Pelayanan Adalah Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saya Percaya Di Hari Pencuran Roh Kudus Ini Karakter Kita Harus Makin You Can Receive All The Good From God Saat Saudara Berani Buang Semua Yang Buruk Dalam Hidup Maka Yang Baik Dari Tuhan Tuhan Sediakan Kenapa Kita Belum Mengalami Keadaan Baik Karena Kita Masih Mempertahankan Yang Buruk Dalam Hidup Kita Buang Kepahitan Kebencian Semua Yang Mengganggu Saudara Buang Masuk Dalam Satu Dimensi Yang Baru Saya Menjadi Ciptaan Yang Baru I Am Ciptaan Yang Baru Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Mari Saya Undang Sudah Bangkit Pendiri Boleh Dima Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekau Mulia Kau Hadir Disini Memulikan Hati Menjem Bukan Yang Terluka Ku Kan Terang Bersamamu Bapak Mengalir Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekau Mulia Kau Hati Disini Memulikan Hati Menjem Menjem Bukan Yang Terluka Ku Kan Terang Bersamamu Bapak Dengan Lembut Saja Katakan Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekau Mulia Kau Hadir Disini Memulikan Memulikan Hati Memulikan Menjem Bukan Yang Terluka Ku Kan Tenang Bersamamu Bapak Bapak Dengan Lembut Saja Katakan Mengalir Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekau Mulia Kau Hadir Disini Memulikan Hati Menjem Bukan Yang Terluka Kukan Terluka Bersamamu Bapak Bolehkah kita pejamkan mata bersama-sama Bapak Ibu Saya sungguh minta maaf mohon ampun saya sungguh tidak lebih dari setiap Bapak Ibu Saya hanya hamba Tuhan hanya kacung ya Tuhan yang menati perintah Tuhan Saya percaya Kerinduan setiap hamba Tuhan pendeta Adalah supaya setiap selubung yang menutupi engkau dibukakan Dan hatimu kembali kepada Tuhan Maukah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Bukan melayani bukan kegerjaan untuk diberkati Berkat terbesar dalam hidup kita adalah Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Keselamatan adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita Kalau dia selamatkan dosa kita Masa dia tidak berkati kita Masa dia tidak lunasi utang kita Masa dia tidak membela setiap pekerjaan dan keluarga kita Saya percaya Jika kau menyembah Allah yang hidup Allah yang hidup akan memberikan kehidupan yang indah dalam hidup saudara Mari Bapak Ibu Buang semua yang buruk dalam hidupmu Keegoisan Karakter Suka marah-marah Mau menang sendiri Akui di hadapan Tuhan Minta ampun sama Tuhan saat ini Supaya hari Pentecostal ini Roh-roh Tuhan bisa turun dalam hidupmu Roh kudus bisa turun dalam hidupmu Dan lidah-lidah api itu bisa hinggap dalam setiap hidup saudara Buang semua yang buruk Akui di hadapan Tuhan 1 Yones 1-9 berkata Jika kita mengaku dosa Maka ia setia dan adil Dan akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan 1 Yones 1-7 berkata Oleh bilur darahnya Kamu telah disucikan Kita beruntung punya Tuhan Yesus Tetapi apakah Tuhan diuntungkan dalam hidup kita Jika sore ini Saudara punya hati yang sama dengan saya Saya mau hidup untuk menguntungkan kerjaan surga Jika itu hatimu taruh tangan kananmu di dadamu Tuhan engkau melihat setiap kami yang menaruh tangan kanan kami di dadamu Hidup kami bukan kami lagi Melainkan Kristus dalam hidup kami Kami sangat beruntung punya Tuhan Yesus Dan ini hati kami Kami mau hidup untuk menguntungkan Tuhan Karena engkau mau menguntungkan kerajaan surga Dan memperlebar kerajaan Tuhan Maka Tuhan akan menguatkan saudara Tuhan akan mengokokkan saudara Dan Tuhan akan meneguhkan jalanmu Yesaya merasa tidak mampu Dia berkata Aku adalah bangsa yang najis bibirnya Tapi karena dia mau Ini aku utuslah aku Maka Tuhan mengokokkan dia Menguatkan dia Dan meneguhkan dia Engkau akan diberkati buat jadi berkat Akan berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan Sehingga apapun yang kau kerjakan Tuhan buat beruntung dan berhasil Makin naik bukan turun Saudara akan melihat hutang-hutangmu selesai Tagihanmu akan terbayar semua Dan Tuhan akan memberkati saudara Bukan lagi satu toko Tapi bisa dua, bisa tiga Bahkan pabrikmu akan berkembang Engkau akan melihat Karena engkau mau dipakai Tuhan Jatuh menjadi berkat Maka resource Berkat ilahi Sumber yang tidak terbatas Akan dicurahkan dalam hidupmu Terbukalah pintu surga berkat dalam hidupmu Terbukalah pintu berkat Tuhan dalam hidupmu Keluarga yang diputihkan menjadi teladan Dan dipakai Tuhan Keluarga yang akan dipakai Tuhan Mengalami sebuah kegerakan revival keluarga Kami berdoa Tanda-tanda heran dan ajaib Dan kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi di gereja ini Sehingga yang sakit disembuhkan Yang lemah dikuatkan Yang berbeban Tuhan Berikan jalan keluar dan gelegaan Kami berdoa Yesai tergenapi di gereja ini Mana bangsa-bangsa akan datang ke gereja ini Raja-raja akan datang ke gereja ini Bahkan Tuhan ubahkan jemaah di tempat ini Jadi raja-rajanya Tuhan Mereka diberkati untuk memperlebar kerajaan Tuhan Dan menjadi berkat Mereka diperkaya untuk memperkaya kerajaan Tuhan Dan menjadi berkat bagi banyak orang Kami berdoa anak-anak rohani berdatangan Kami berdoa seribu anak-anak muda Dimenangkan di gereja ini Kami percaya gerakan besar anak muda Akan terjadi di gereja PBI tempat ini Kami berdoa juga kekayaan bangsa-bangsa Dicurahkan di gereja ini Gereja ini milik Tuhan Tuhan akan bertanggung jawab Dan kami dalam milik Tuhan Pekerjaan kami milik Tuhan Dan Tuhan bertanggung jawab Atas hidup kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami Yang siap dipakai Tuhan Haleluya 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 Semua yang siap dipakai Tuhan Katakan Amin Sebelum duduk kasih salam Dan kiri katakan Mumpung masih hidup Berikan yang terbaik bagi Tuhan Selamat Hari Minggu Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati